Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyayangkan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus rasuah di Indonesia. Lembaga Anti Korupsi mencatat mayoritas gubernur pernah terjerat kasus rasuah atau rampok uang negara. Catatan KPK para gubernur sudah 22 orang tersangkut korupsi, padahal provinsi kita hanya 34, kata Ketua KPK Firly Bahuri melalui keterangan tertulis Jumat-Tanggal 8 Oktober 2021. Firly tidak memerinci nama-nama gubernur tersebut. Dia juga tidak memerinci kasusnya satu-satu. Namun, kasus rasuah bukan hanya di level gubernur. Pejabat di bawah gubernur pun banyak yang berurusan dengan KPK karena korupsi. Dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten atau kota tersangkut korupsi, ujar Firly. Firly meminta seluruh kepala daerah untuk menjauhi tindakan korupsi. Pasalnya, angka kasus rasuah yang menjerat kepala daerah berdasarkan data KPK sudah memprihatinkan. Ini angka yang menjadi keprihatinan kita semua. Ucap Firly Fin Fajar